Hai Assalamualaikum teman-teman selamat datang di videonya Eli Layli masih seperti kemarin saya mau membahas tentang pernikahan ada banyak titik rawan di dalam rumah tangga pasca melahirkan ekonomi sedang terpuruk karir sedang melonjak naik sehingga waktu semakin terbatas untuk keluarga merasa menjalani rutinitas yang itu-itu saja LDM dan seterusnya yang membuat bisa jadi kita bersama namun saling kesepian membuat rasanya pasangan tidak lagi seasik dulu tidak sepengertian dulu tidak bisa untuk diajak bicara lagi membuat orang lain bisa terlihat menarik berbeda tidak membosankan dan lebih bisa mengerti kita sehingga dibutuhkan pasangan yang sedari awal dapat menjadi partner komunikasi yang membuat titik rawan serawan apapun itu atau sebanyak apapun itu bisa dilewati bersama sehingga ketika perasaan kesepian atau tidak dimengerti melanda pasca melahirkan atau ketika jarak yang sedang memisahkan misalnya dapat dikomunikasikan tanpa perlu merasa sungkan atau konyol dapat dicari jalan tengah agar sama-sama memahami apa yang tengah dirasakan oleh pasangan karena bisa saja satu tidak sadar bahwa yang lainnya sedang mengalami perasaan kalut agar tidak terlanjur terjadi hal yang tidak diinginkan agar masalah kecil tidak menjadi benang kusut yang tidak dapat terurai sehingga penting sekali memastikan untuk bersama dengan orang yang mau dan mampu untuk belajar berkomunikasi bersama tidak menganggap perasaan atau pemikiran pasangan sebagai hal konyol dan tidak penting untuk didiskusikan membuat satu sama lain merasa nyaman untuk saling terbuka karena kerap kali permasalahan di dalam rumah tangga dimulai dari hal sederhana yang tidak terkomunikasikan jadi teman-temanku sekalian yang sudah mempunyai pasangan yuk bangun komunikasi yang baik dengan pasangan kita supaya kalau ada sesuatu bisa dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik-baik terima kasih sudah menonton video kami semoga bermanfaat salam sehat dan bahagia selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh